Assalamualaikum, hai semua Terima kasih sudah klik video ini Selamat datang kembali di channel Dapur Bunda Kalila Nah kali ini Saya akan berbagi cara membuat Asam-asam ikan gurami yang seger Pedas dan enak So, simak bagaimana saya membuatnya Dan jangan lupa dukung channel ini Dengan memberikan like, komen dan subscribe Terima kasih Nah ini dia bahan-bahan yang kita perlukan Untuk membuat asam-asam ikan gurami Disini sudah ada 6 potong ikan gurami Yang sudah dimarinasi dengan garam dan jeruk nipis Ini beratnya sekitar 3 oz ya mom Kemudian disini ada bumbu yang diiris Yaitu cabai, bawang, tomat Dan belimbing Selanjutnya ada daun kemangi Serai, daun salam, daun jeruk, jeruk nipis Jahe dan kunyit yang sudah dimemarkan Kemudian untuk cara pembuatannya Pertama-tama kita iris dulu Bawang merah Lalu iris juga bawang putih Cabai merah Lalu iris juga tomat merah dan tomat hijau Nah karena tomat saya kecil Jadi saya disini pakai 2 buah Tapi kalau tomatnya besar Satu buah aja cukup Lalu tomat hijaunya juga kita iris Kemudian kita iris juga belimbing Nah disini saya gunakan banyak belimbing ya mom Karena nanti belimbing ini Bikin asem-asemnya itu jadi segar Kemudian kita iris juga cabai Nah setelah semuanya selesai diiris Nah setelah semuanya selesai diiris Tambahkan 1 lembar daun salam 1 lembar daun jeruk 1 batang serai 3 cm kunyit yang sudah dimemarkan Dan jahe yang sudah dimemarkan Lalu kita tumis Bumbunya ini sampai mengeluarkan bau harum Nah setelah bau harum Lalu kita masukkan ikan guramenya Kita aduk rata Dan kita masak sampai ikannya berubah warna Nah setelah ikannya berubah warna seperti ini Lalu tambahkan 300 ml air Kemudian tambahkan cabai yang sudah kita iris tadi Tambahkan belimbing Lalu ini kita masak sampai mendidih Nah bila sudah mendidih seperti ini Tambahkan garam Penyidap rasa Lalu tambahkan tomat Kemudian ini kita masak lagi Sampai tomatnya empuk Jadi sambil kita aduk-aduk ya mom Resip asem-asem ini banyak sayurnya ya mom Jadi nanti sayurnya ini bisa dimakan dengan ikannya Apalagi belimbingnya itu Jika dimakan itu segar banget dengan kuahnya Kemudian kita tambahkan daun kemangi Lalu kita masak sampai daun kemanginya layu Dan terakhir kita tambahkan perasan jeruk nipis Kemudian setelah ini kita koreksi rasanya Bila sudah enak sudah bisa kita matikan kompor Lalu asem-asem gurami ini cocok banget dimakan saat hujan ya mom Itu rasanya pedas dan segar Oke mom itu tadi cara membuat asem-asem ikan gurami ala bunda kalilah Terima kasih sudah menonton See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton